Memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan, bulan yang penuh mafiroh dan ampunan, tepat kiranya untuk meningkatkan amal perbuatan yang baik, amal soleh, salah satunya seperti yang dilakukan oleh pengurus Masjid Baitul Iza ini. Tepatnya hari Jumat 22 April 2022 kemarin, Takmir Masjid Baitul Iza sekaligus pengurus yatim piatu yang berada di Jalan Nuri Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, menyelenggarakan santunan yang diikuti sebanyak 25 anak yatim dan 29 duafa. Biasanya acara ini rutin diselenggarakan setiap Jumat legi dan bertepatan saat Ramadan ini, Jumat legi berada di hari 10 akhir Ramadan. Dengan santunan ini diharapkan anak-anak yatim belajarnya bisa lebih rajin sehingga prestasinya juga meningkat. Selain itu masyarakat yang mampu pun bisa lebih peduli khususnya pada anak yatim dan kaum duafa. Haji Muhammad Joko selaku pengurus Masjid Baitul Iza mengatakan bahwasannya dalam sebagian harta kita ada kewajiban yang harus dikeluarkan diantaranya untuk orang yang kekurangan, bagian miskin dan anak yatim. Dari jumlah yatim sejumlah 25 orang yatim dan jumlah yatim, serta kaum duafa nya 29 dan 29 orang. Yang masing-masing dikatakan spontanitas mendapatkan yatim dan yatim-yatim 80% semua. Kalau bukan, minimal kurang lebihnya 270 dan spontanitas kurang lebihnya sekitar 750. Masjid-masingnya? Iya, masjid-masingnya. Masjid-masingnya? Masjid-masingnya? Banyak ya, ada 15 sampelot. 15 sampelot dan 3 x 28, minimal 150 sampai 200.000 per orang x 29. Marhaban ya! Marhaban ya! Marhaban ya! Pengurus Masjid Baitul Iza juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat menjadi donatur. Noval Zurokarnain, JTV Banyuwangi